Hai assalamualaikum teman-teman dimanapun anda berada Oke di video kali ini saya akan membuat pola mini trace video ini part pertama khusus untuk membuat polanya teman-teman untuk part yang kedua yaitu cara menjahitnya Oke langsung saja ini adalah ukurannya dan ini sudah saya sediakan kertas untuk membuat polanya digaris dulu bagian atas teman-teman untuk ukurannya teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman Oke ini adalah garis a yang paling atas garis bahu kemudian dari a ke B turun 4 cm ditandai kemudian di garis ini adalah garis B dari B turun ke C 20 cm dari B ke C 20 cm kemudian di garis ini adalah C dari A turun ke pinggang ini 40 cm atau sesuai dengan ukuran yang teman-teman punya ini adalah lingkar pinggangnya teman-teman 40 cm kemudian di garis ini adalah D kemudian dari A turun lagi 60 cm yang nantinya akan menjadi garis E ditandai ini nantinya adalah lingkar pinggul ya teman-teman kemudian di garis ini adalah E yang garis A ini 8 cm ditandai ini biasanya untuk kerung leher ya teman-teman oke saya namakan A1 dan berikutnya B1 yang ini B2 ini A2 B1 ke B2 adalah lebar bahu dibagi 2 sama dengan 19 cm kemudian dari A1 ke B2 di garis seperti ini dihubungkan dengan garis berikutnya yaitu lingkar dada yaitu yang C ini C1 C2 dari C1 ke C2 adalah lingkar dada dibagi 4 sama dengan 24 cm kemudian ditandai lanjut ke garis D ini adalah D2 ini D1 D1 adalah lingkar pinggang dibagi 4 sama dengan 23 cm ditandai kemudian lanjut ke garis E E1 E2 yaitu lingkar pinggul dibagi 4 sama dengan 30 cm kemudian ditandai seperti ini kemudian kita akan hubungkan dari C2 ke D2 dan ke E2 dengan garis melengkung seperti ini teman-teman jadi untuk mini dress ini tidak ada kupnat ya teman-teman tidak memakai kupnat dibuat agak langsam yang D2 nya kemudian untuk panjangnya teman-teman panjangnya bisa disesuaikan nanti sesuai dengan keinginan teman-teman kemudian kemudian hubungkan dengan garis dari B2 ke C2 seperti ini seperti membuat kerung lengan ya teman-teman caranya sama selesai kemudian B1 ke B2 ini dibagi 2 ya teman-teman dibagi 2 yaitu ketemu 9,5 cm ini nantinya untuk tali yang ada di bahu terus digaris ke bawah lurus ke bawah garis ini 10 cm kemudian ditandai dari A1 turun ke bawah ini adalah belahan dada ya teman-teman ini sekitar 20 sampai 23 cm atau opsional saja sesuai dengan selera atau keinginan teman-teman masing-masing ini saya memakai 20 cm kemudian di garis melengkung ya teman-teman seperti ini kemudian dari garis C2 dihubungkan juga dengan garis melengkung seperti ini ini adalah pola bagian depan badan bagian depan teman-teman dan sekaligus kita akan membuat pola bagian belakang dengan pola bagian depan ini caranya bagaimana bentuk bagian belakang ini sesuai dengan keinginan teman-teman bisa rendah ke bawah seperti ini atau naik ke atas seperti ini yang seperti ini jadi untuk bagian belakang pola bagian belakang ini sesuai kebutuhan ya teman-teman bisa rendah atau naik ke atas seperti yang saya buat oke kemudian kita langsung potong hasilnya seperti ini teman-teman ini untuk bagian pola bagian depan kalau untuk membuat pola bagian belakang nah ini tinggal digunting atau digunting yang bagian bawah pola rendah oke kemudian kita akan lanjut cara memotong pada kain ini adalah kain satin teman-teman maksmara ber satu setengah meter dan panjang opsional saja caranya seperti ini teman-teman tinggal diplekin saja kemudian dipotong untuk bagian atas belahan dada ini dengan kampuh setengah sentimeter untuk kampuh samping kiri dan kanan ini satu sampai satu setengah sentimeter saja untuk lebar bawah ini opsional tetapi jangan terlalu lebar nanti hasilnya kurang bagus teman-teman ini pola bagian depan selesai kemudian lanjut dengan pola bagian belakang seperti ini yang bagian tengah ini ada kampuh untuk pasang resleting sekitar 2 cm teman-teman miring seperti ini terus taruh pola bagian belakang yang tadi kita potong seperti ini atau teman-teman mau pola bagian belakang dengan pola rendah juga bisa ini opsional saja rendah juga bisa teman-teman oke langsung dipotong seperti biasa yang atas ini dengan kampuh setengah sentimeter saja bagian samping dengan kampuh 1,5 cm saja kemudian untuk yang kampuh resletingnya kita potong dibelah seperti ini tidak sampai ke bawah ya teman-teman sampai pinggul kemudian kita akan membuat tali ini untuk tali yang disamping 2 dan untuk tali yang dibahu ini lebarnya kira-kira 2,5 cm dan untuk panjangnya sendiri ini sesuai kebutuhan oke setelah selesai kita akan membuat lapisan bagian atas lapisan dalam bagian atas ini untuk pola depan lapisan lapisan yang atas ini bisa juga disebut pouring bagian atas cukup ikuti pola bagian depan dan belakang juga sama ini untuk panjangnya kira-kira 30 cm saja teman-teman ini untuk bagian belakang sama seperti yang tadi caranya selesai selesai teman-teman dan ini dia hasilnya ini adalah mini trace yang panjangnya sampai lutut kemudian ini adalah mini trace yang agak panjang di bawah lutut teman-teman dengan model bagian bawah miring atau nyerong oke untuk bagian bawah teman-teman bisa menyesuaikan sendiri atau ini juga opsional ya teman-teman oke selanjutnya yaitu part yang kedua yaitu cara menjahit mini trace sekian dulu dari saya teman-teman semoga bermanfaat semoga bisa dipraktekan semoga berkah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati